Musik Guna membantu pemerintah Kota Bekasi dalam memutus COVID-19, Polsek Bekasi Selatan bersama tiga pilar, menggalakkan upaya pendisiplinan 3M dan 3T. Selain itu, upaya lain turut diberikan pada warga wilayah Kelurahan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Pada kegiatan ini, Kapolsek Bekasi Selatan berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Wakap Polsek Bekasi Selatan AKP Agus Lama Triadi. Wakap Polsek didampingi personil Polsek, Lura, RW, dan RT melaksanakan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil pick-up yang telah dilengkapi dengan mesin pompa pencuci kendaraan. Bantuan berupa sembako diberikan kepada warga yang sudah negatif dan masih melakukan isolasi mandiri pasca mengalami COVID-19. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk warga yang sedang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri. Pada pagi hari ini, ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, kita mengadakan penyemprotan di lingkungan RW 18, Lura dan Kayu Ringin untuk memutus penyebaran COVID-19. Kemudian juga tadi kita melakukan pembagian masker di depan pasar poncol dan kita melakukan empathy building untuk bantuan sembako kepada warga yang masih terpapar yang ada di lingkungan RW 18, Lura dan Kayu Ringin dengan memberikan sembako dan vitamin dengan harapan mereka yang terpapar atau tidak keluar bisa memanfaatkan sembako dan vitamin yang kita berikan. Menurut Riki Suhentar, Lura Jati Waringin, bantuan kesehatan yang diterima untuk warga sudah cukup baik dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Sekitar. Beberapa warga yang memang membutuhkan isolasi ataupun penanganan-penanganan kita sudah berkoordinasi dengan puskesmas maupun dinkes Alhamdulillah dapat terfasilitasi. Tapi memang lonjakan yang sangat luar biasa terjadi pada awal tahun ini sehingga rumah sakit-rumah sakit yang ada di lingkup kota Bekasi ini full. Apalagi banyak warga khususnya di wilayah Kayu Ringin Jaya. Ini adalah usianya usia tua. Jadi banyak terjadi adalah penyakit-penyakit bawaan seperti kanker, jantung, hipertensi, dan lainnya. Dan ini butuh penanganan isolasi yang penanganannya merupakan ICU. ICU ini sangat terbatas dan sangat langka untuk di rumah sakit. Nah, jadi kita dalam berprogram ini minta untuk rumah sakit maupun Dinas Kesehatan untuk dapat memfasilitasi warga yang membutuhkan isolasi mandiri ataupun isolasi ICU. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Maporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.